Halo SobatPengdaTV, coba tebak apa yang kalau ditarik makin tinggi dan kalau putus dikejar-kejar Eits, ini bukan tentang mantan, tapi tentang main layangan Nah, bagi kalian yang udah sering main layangan, udah tau belum sejarah layangan? Sebelum lanjut ke video berikutnya, klik dulu ya tombol subscribe-nya agar kami selalu semangat berkarya untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik lainnya Catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina, yaitu sekitar 2500 sebelum masehi Layang-layang asal negara Cina atau Tiongkok diklaim sebagai yang tertua di dunia Pada tahun 1997, diadakan sebuah festival layang-layang internasional, Berk Surmer Festival ini diselenggarakan di Perancis Dan layangan KHT keluar sebagai juara pertama pada festival layang-layang internasional Layangan ini berbahan lembaran daun, tapi sanggup mengudarat tinggi dengan durasi yang lama Karena keunikan dan ketangguhannya, keberadaan layangan ini mulai mencuri perhatian berbagai kalangan Terutama seseorang yang berasal dari Jerman, bernama Wolfgang Peig Beliau merupakan konsultan of kite aerial photography, scientific use of kite aerial photography Atau ahli layang-layang internasional sekaligus antropolog Beliau kemudian tertarik untuk meneliti keunikan KHT Beliau mendapatkan informasi terkait sejarah layangan tersebut yang ternyata dari Muna, Sulawesi Tenggara Lalu, beliau bersama istrinya datang ke Indonesia untuk berkunjung ke Pulau Muna, Sulawesi Tenggara Kemudian mereka datang ke Gua Sugipatini di desa Liangkobori Di dalam gua, tepatnya di dinding batu gua Sugipatini, Wolfgang Peig menemukan lukisan tangan manusia Yang menggambarkan seseorang sedang menerbangkan layangan Lukisan itu dibuat menggunakan tinta warna merah dari oker atau campuran tanah liat dengan getah pohon Dia memperkirakan KHT telah berumur 4.000 tahun Keberadaan lukisan di gua itu diperkirakan berasal dari masa 9.000 hingga 5.000 sebelum masehi Artinya, layangan itu lebih tua usianya dibandingkan permainan layang-layang di Tiongkok Yang ditemukan pada 2810 masehi Penelitian tersebut mematahkan sebuah dugaan bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina Dari hasil penelitian inilah, Wolfgang Peig kemudian menyatakan bahwa KHT dari Muna, Sulawesi Tenggara adalah layang-layang yang pertama kali diterbangkan oleh manusia Perjalanan penelitian tersebut kemudian ditulis oleh Wolfgang Peig dan diterbitkan di sebuah majalah di Jerman pada tahun 2003 Dengan judul The First Kite Man Layangan KHT yang berasal dari Daun Kolope beberapa kali menjuarai festival layang-layang internasional Kemenangan ini membuat Pulau Muna terkenal di dunia Layangan ini seringkali diikutkan dalam berbagai festival layang-layang Baik dalam skala nasional maupun internasional Pada tahun 2014, pemerintah Kabupaten Muna diminta untuk mengusulkan KHT menjadi warisan dunia kepada UNESCO Permintaan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Legong Indonesia, Sari Majid Saat menghadiri pembukaan festival layang-layang internasional di Rahal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!